Kita perlu untuk fasilitas dakwah ini, fasilitas ibadah ini Anak-anak santri untuk bulan sawal ini mereka sudah kehabisan buat pondok Untuk pondok putra di sini Butuh parkir yang lebih luas Di sana rencananya lebih luas Kita usaha, ayo siapa yang mau ikut berjuang di jalan Allah Siap kita korbankan di jalan Allah Ta'ala Nanti Allah yang ganti Jangan khawatir Jangan dianggap ketika kita mengorbankan harta tenaga di jalan Allah Lalu akan habis Enggak Coba, coba, coba Bernafas, keluarkan nafas kita Kita sok Habis enggak? Ini tante habis Ayadi, ayadi Ayadi, ayadi Tiap hari suka kentut enggak? Ada lagi, ada lagi Tiap kali suka kencing, suka merah Suka Rizki itu habis Ada lagi, ada lagi Kenapa anda menganggap kepada rizki yang Allah berikan kepada anda ketika anda belanjakan di jalan Allah akan habis? Kita belanjakan di jalan hawa nafsu kita saja, enggak habis-habis Kita belanjakan di jalan syetan saja, enggak habis-habis Padahal Allah enggak rido Bagaimana ketika kita belanjakan di jalan yang Allah rido, Allah cinta Allah akan memperlihatkan kekuasaannya Karena Ini hambanya membelajakan Rizki yang Allah berikan kepadanya di jalannya Allah perlihatkan kekuasaannya Makanya kalau kita melihat para wali banyak yang tidak dimengerti oleh akal Kenapa? Karena Masya Allah yang dijagokan kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah yang dijagokannya Kalau orang menjagokan kekuasaan akal Masih kebaca oleh akal Tapi orang menjagokan kekuasaan Allah Semua akal tidak akan bisa membacanya Makanya datanglah jaminan Allah Apa artinya? Allah menjamin akan memberikan rizki Tanpa bisa ditebak Artinya begitu Min hayi tulayah tasibu Tanpa bisa ditebak Diprediksi oleh apa? Oleh akal Itu artinya min hayi tulayah tasibu Akal saja tidak bisa menebak Yang tidak bisa ditebak oleh akal Ini yang istimewa Cuma ini tidak ada sekolahnya Tidak ada Di universitas mana sekolah ini tidak ada Dan adanya sekolahnya Hanya dalam ilmu kenabian Hanya dalam ilmu kerasulan Yang dibawa oleh para ulama-ulama Ahlul yakin Tidak semua ulama Tidak semua ulama Kan? Kalau kita jadi ulama Tapi masih condong kepada sebab Masih condong kepada wasilah Ingat Menomorduakan hakikat Tetap Tidak akan sampai Walaupun kita ulama Akan kesulitan Kita sebagai ulama Ulamanya yang stres malah Seharusnya Jadi ulama itu Menjadi orang Yang anti stres Anti galau Karena Mengkaji ilmu iman Islam ihsan itu Mengkaji ilmu Anti galau Ingat Masuk kepada ajaran Keimanan Keislaman Keihsanan Untuk apa? Supaya kita terbebas dari stres Terbebas dari galau Terbebas dari bingung Maka pertama Ilmu yang diajarkan Oleh para rasul Mengenal Allah Bagaimana dekat dengan Allah Mengenal kekuasaan Allah Mengenal kebaikan Allah Mengenal kesempurnaan Allah Kemahasusianya Allah Ayo tawakal kepada Allah Minta kepada Allah Segalanya punya Allah Segalanya oleh Allah Segalanya datang dari Allah Dan segalanya akan kembali kepada Allah Itu pelajaran pertama Di dalam iman Itu pelajaran pertama Tapi kadang pelajaran pertama ini Hilang Loncat kepada pelajaran kedua Kepada Allah Belum kenal Loncat kepada pelajaran kedua Kepada Allah Belum kenal Loncat ke pelajaran ketiga Kepada Allah Belum kenal Ilmu luguh Arobiyah Sudah faseh Ilmu balaguh Sudah faseh Mantek Ma'ani bayan Sudah faseh Kepada Allah Kepada Allah Belum Belum kenal Kepada Allah Sudah disebut Ustadz Sudah disebut Kiai Sudah disebut Buya Sudah disebut Ulama Sebut Da'i Malah yang stres itu Tidak mungkin Tidak mungkin Orang yang yakin Kepada Allah Lalu dia stres Dengan urusan dunia Tidak mungkin Lalu dia stres Dengan urusan Selain Allah Dia tidak mungkin Kalau orang Orang sudah yakin Kepada Allah Sudah tahu Allah Ya Makanya orang yang Sudah yakin Kepada Allah Raut wajahnya Selalu memancarkan Cahaya Hatta sudah tua Sekalipun Hatta Wajahnya Kulitnya hitam Sekalipun Tapi auranya Tapi cahayanya Akan memancar Dari hatinya Kenapa? Karena hatinya Dengan Allah Bukan dengan Duit Hatinya Bukan dengan Dunia Bukan Dengan Allah Hatinya Sehingga Tersambung Hatinya Kepada Allah Terus Siang dan Malam Hatinya Menggantungkan Segala sesuatunya Kepada Allah Datang Cahaya Dari Allah Lalu Cahaya ini Memancar Ke wajahnya Memancar Kepada tubuhnya Sehingga Tidak akan Kelihatan Ada stres Ada apa Ada itu Ada apa Tidak Karena hatinya Selalu Melihat Allah Hatinya Selalu Mengingat Allah Hatinya Selalu Bergantung Kepada Allah Kalau bergantung Kepada Allah Ya tenang Tapi bergantung Kepada otak Ya ruwet Karena Kekuatan Akal Terbatas Menggantung Kepada Kekuasaan Tenaga Fisik Kita Terbatas Gantungkan Lagi Kepada Kekuasaan Apa Coba Dana Terbatas Gantungkan Kepada Kekuatan Apa Jabatan Terbatas Gantungkan Kepada Kekuatan Apa Prajurit Terbatas Gantungkan Kepada Kekuatan Apa Politik Terbatas Gantungkan Kepada Kekuatan Apa Terbatas Sekarang Datang Corona Dokternya saja bingung Sekarang aneh Banyak dokter yang ngumpet Takut sama pasen Padahal dulu sekolah Ingin banyak pak Sekarang takut sama pasen Masya Allah Ajib kan Ajib Ajib Ingat ini catat nih Pengajian tawhid ya Malam kemis sekarang ini Mahal nih pembahasan Jangan hee Pulang titik terang Titik terang Oh iya saya lupa Kenapa saya menjagokan akal saya Wah ijazah saya Buang semua dari hati kita Buang semuanya dari hati kita Kekuatan apapun La hawla wa la quwata illa billah Ayo menghadap kepada Allah Ayo terus berdoa kepada Allah Perbanyak Perbanyak doa Siang dan malam Minta terus kepada Allah Nanti dikasih oleh Allah Perbanyak salawat salam kepada Rasulullah S.A.W Agar cepat doa kita dikubur oleh Allah Karena Memperbanyak membaca salat itu Mempercepat Sampainya doa ke arah Kalau doa Tidak ada yang bawa Tidak ada yang mendampingi Dengan salawat Untuk orang seperti kita Nanti dijegal di langit pertama Karena di setiap langit Ada malaikat Yang mensensor Mensensor amal Mensensor doa Ini doa saya Tidak ada anaknya Bari Tidak ada hadir gitu Amin Amin Tidak ada yang berniat Amin 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 Ya tapi ketika didorong dengan salawat doa kita dorong dengan salawat Malaikat itu kalau melihat salawat kepada kekasih Allah teragum, junjunan alam semesta yang mana langitnya saja diciptakan dari cahayanya yakni cahaya baginda Rasulullah Malaikat saja diciptakan dari cahayanya yakni cahaya baginda Rasulullah ketika ada nama besar Rasulullah SAW mendampingi doa hamba Allah ini yang berdoa semuanya tidak ada yang berani men-sensornya datang masuk langit satu lolos langit dua lolos sensor sampai langit ketujuh sampai arasnya Allah jala-jala luah dah datang kepada Allah menghadap kepada Allah detik itu juga datang jawaban dari Allah karena yang dihargai oleh Allah bukan doa kita ini yang menopang siapa baginda Nabi besar Muhammad SAW makanya orang-orang cerita para wali-wali Allah yang sampai kepada Allah ma'rifat kepada Allah tidak semata-mata banyak dikirlah ilaha illallah saja atau Allah Allah saja tidak yang ingin cepat sampai kepada Allah ma'rifat kepada Allah jadi wali Allah doanya Musajab semuanya juga ditopang dengan banyaknya salawat salam kepada Kangjung Nabi Muhammad maka tidak akan menemukan seorang pun wali Allah angin semuanya ahli salawat kepada baginda Rasulullah SAW bukan salawat yang penyanyi ginian bukan bukan itu yang nyanyi-nyanyian bukan-bukan begitu salawat yang khusyuh kepada Rasulullah SAW yang khusyuh salawat gerenyum kan gerenyum begitu tuh faham walaupun itu juga salawat kalau memang salawat salawat gitu kan tapi ya salawat yang terbaik adalah kitab ilmu kitab udah jelas ini ilmu doa ilmu dikir segala macam hata toriqoh kodriyah naqsyabandiyah semuanya sudah dapat ijazah semuanya padahal Mama Eyang Cibabad itu kan Eyang Cibaduyut amarene kakek wali Allah ada di masa siapa itu ada di masa masa yang tinggi yang menyusun-nyusun kitab gitu kan yang menyusun kitab beliau menerima ijazahnya dari siapa dari ulama besar ada yang dari Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani seperti Mama Eyrene menceritakan beliau dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan dari Said Hassabullah Said Hassabullah yang menyusun kitab Syekh Riyadul Badiah yang dimakan lagi di Mekah banyak lagi dari awliya-ulia kubar di samping ulama-ulama dan wali-wali yang ada di Indonesia jadi kalau berbicara dikir berbicara salawat berbicara doa-doa itu kan yang nasabnya dari apa saja yang Buya ijazahkan kepada kalian sudah ada di peringkat yang tinggi belum ditambah lagi Buya menerima ijazah dari siapa langsung nih ijazah dari Said Ali Bafakih beliau cerita bahwa beliau pernah bersantren di Syekh Khulil Bangkalan Madura menerima ijazahnya dari Syekh Khulil Bangkalan Madura saya pernah lagi kecil kata beliau balik di Bali di negara di Bali itu kan Buya ketemu empat kali ketemu sama beliau menerima ijazah lalu Buya menerima ijazah juga yang langsung ditulis di tanda tangan oleh tangannya yang mulia dari Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki ditanda tangan sata sorban Buya ini disorbanin oleh beliau dua ulama yang pernah mengilbah sorban satu apa sendiri kedua Abu Yasin Muhammad Alawi di kamar beliau di kamarnya langsung oleh tangannya beliau yang mulia lalu dibawa kitab khusus buku untuk ijazah ijazah semua marwiyyat itu kitab-kitab beliau seluruhnya ada doa-doa segala macam semuanya menerima lagi ijazah dari siapa Sayyid Ismail al-Yamani Muhammad Ismail al-Yamani al-Marhum yang di ijazah dekat Sayyid Muhammad dulu ulama besar di Makkah ya ditulis lagi oleh beliau ditulis ijazahnya itu ditulis segalanya doa-doa-doa dapat ijazah dari Al-Habib Zain bin Ibn Smit dulu tahun 91-an dengan Habib Zain bin Smit di Masjid Nabawi dapat ijazah hatta dalailul khairat pertama ijazah dari Habib Zain bin Smit dalailul khairat itu tahun 91-an menerima ijazah dari salah satu guru Sayyid Muhammad Ali Maliki ada yang dari Mesir beliau ijazah dalail dari beliau menerima lagi ijazah dari siapa dari Al-Habib Salim Assyatiri kita tahu beliau salah satu gurunya Habib Umar bahkan dalam kitabnya Habib Salim Assyatiri bahwa salah satu murid Habib Salim Assyatiri adalah Al-Habib Muhammad bin Alwi Sayyid Muhammad bin Alwi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu salah satu murid daripada Habib Salim Assyatiri yang ditulis dalam kitabnya Al-Habib Salim Assyatiri Al-Habib Salim yang mendoakan pesantren ini Habib Salim, Habib Zain, Habib Umar bin Hafidh Radiyallahu anhum ajma'in beliau-beliau mendoakan pesantren ini mendoakan semua yang ikut berjuang dengan buyak memperjuangkan da'wah Islam di pesantren ini semuanya didoakan jadi kalau banyak jamaah-jamaah yang ikut berjuang dengan tenaga harta benda lalu mendapatkan pertolongan Allah tidak aneh, kenapa? doa mereka karena buyak mendengar sendiri siapapun yang ikut berjuang di jalan Allah bersama buyak bersama asyifa ini semua didoakan Masya Allah menjadi ahli surga didoakan urusan dunianya merupakan urusan akhiratnya Subhanallah denger sendiri lalu buyak menerima ijazah lagi juga dari Al-Habib Umar bin Hafidh dari Al-Habib Abdullah mana itu? yang di yaman kan dari Al-Habib Sa'ad Al-Habib Sa'ad InsyaAllah Al-Marhum banyak lagi dari Uyunu Tarim menerima lagi dari Syekh Abdul Rahman bin Abdul Hay Al-Katani Syekh Abdul Rahman Syekh Abdul Hay Al-Katani ini beliau di Maroko sebagai musnidu dunia musnidnya di muka bumi ini yang masyur yang masyur dua satu Syekh Yassin Al-Fadani kedua Syekh Abdul Hay Al-Katani putranya yaitu Syekh Abdul Rahman bin Abdul Al-Katani Buya bersama Al-Habib Umar bin Hafid ziarah kepada waktu di Maroko dulu ziarah kepada Syekh Abdul Rahman bersama Habib Soleh Al-Jufri ikut dan para ulama yang lain ada beberapa orang yang ikut berziarah langsung menerima ijazah ijazah marwiyahnya abahnya semua wirid-wiritnya doa-doanya salawat-salawatnya segala macam hizip-hizipnya segala macam terima ijazah tuh dari beliau banyak banyak ijazah banyak lagi ijazah ini ulama-ulama rujukan di muka bumi ini makanya bagi semua jamaah Ashifah tuh kalau Buya melarang mengambil ijazah dari yang lain salah salah kan tapi kalian perlu tahu yang Buya ijazahkan itu sanadnya itu ini di muka bumi ini terang mereka wali-wali Allah yang tersambung kepada Rasulullah yang tersambung kepada Allah jalan-jalan lalu yang dicari oleh kalian yang mana lagi yang mana dari nek-nekan tukang sulap kadang-kadang ada tukang sulap bisa menggandakan uang wah kaya raya dan sebagainya iya mana emah beleg keperempuan mana emah ya oh itu dah ngaji di abu ya dah sewae menang duit iya tanya hodong yang sekolah sekolah ya sekolah di huapan ayah anu kudu mawa pacul mawa pacul kan yang mau di huapan mengenai harita dimana mengenai huapan ngayap macul itu bisa ayah anu ditah macul hula ripu macul hula ripu ngada guan sabar bulan yang menang pare macul tapi enggak mana anak-anak bisa ngehuapan batu dan namun orang di didiku guru susah lah heseh asal terjadi doa lain terjadi proses diajar macul dagoan kan itu diajar macul tapi cina becana ayah ajangan walah bisa ngegandakin duit haaah sulap itu tang sulap menewa haaah kardinto itu wah cina itu ayah anu ada cina kiai anu bisa itu mah wah eyang karukun wali itu datang kepada beliau ngomong haaah waduh waduh kan kasurupan kan dan emang nanti balik ini kasurupan dipercaya ini kasurupan dipercaya ini kasurupan dipercaya ini saya saya kasurupan kasurupan dipercaya ini ini saya pikiran itu dipercaya kan kok kan wah wah jinn ah mas mas ibu dipercaya dipercaya mas santrena yang percaya siapa situasi Puasa 40p40 puting pangih jeng jian siah kalau sekarang gini Jeng Indun siah itu pake puasa atau memakai naon Puguh gak nyaran pangih jeng Indun mas-mas datang ka Indung mas-mas datang ka bapak kenyamawa pinang bawa naon gitu ka Indun ya maka hayang pangis jengjin sama dipuasaan dipuasaan kan saya matara hayang itu hayang ayah doa najang pada hayang nyongkul ayah doa hayang itu darah latang jina ogen darah latang bantuan ini dia minu di gawe itu yang dipuasaan kita kenapa ini sama kita kan bilang kita punya itu kalau kita mulai atau kita kita lihat ini kita mau klo bantuan ditanya itu tapi tempoh jam selesai gigiran itu Aneh guduk itu Aneh guduk itu sarwa Ini jelas-jelas Ini jelas-jelas Puguh sanatnya Ajanganannya puguh Mas Santrena puguh Itu Gak arti itu Itu Ulah yang dihuapan Jadi Sawaktu-waktu dihuapan Tapi Anu kuduku orang di kalima Orang diajar macu Kena capek Puasaan Diajar puasa Tidak doa Tahajud Udang Terpenting Wirit Ulah tengah Terus Ini gerak bakal karos Yakinkan Yakini 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 Semuanya Alhamdulillah Awas Ijazah-ijazah Dari Buya Ingat Karena banyak sekali guru Yang mana Buya menerima Ijazah ini langsung Dari lisan-lisan beliau Alham Alhamdulillah 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 Tinggal ngamalin Sebahagiannya Sudah dituangkan Di buku hijau Buku wirid Buku doa Yang hijau Itu sebagiannya Disimpan di sana Ya Jadi yang mau Mengamalkan Buya Ijazahkan kepada semuanya Terima semuanya Tinggal mengamalkan Jadi itu aja buku Hejau Tapi Mana yang harus Di sawumi Sawumi dulu Sawumi dulu lah Semuanya Ya Nanti kalau yang mau Sawum Menghadap lagi Buya Badanya uman Ayat kursi Badanya uman Ayat 7 Badanya uman Ayat 15 Badanya uman Ini semuanya Harus dipakai Mendampingi Keyakinan kita Tawakal kita Kepada Allah Kan Dampingi Jangan sampai kita Condong kepada Faktor penyebab Ingat Lemah Keyakinan kita Ingatan kita Tawakal kita Kepada Allah Itulah yang terjadi Itulah yang terjadi Di kebanyakan orang Akhirnya Stress Kan Tapi kalau Kepada Allah Kuat Faktor penyebab Digarap Nah Ya kan Maka akan datang Janji Allah Kan Min haithula Ya tasib Yang memang Akal ini Tidak mengerti Dan malkah arti Mal Rizki jelemah Anu Yakin ke Allah Malkah arti Rizki para Rasul Malkah arti Rizki para Wali Malkah arti Rizki orang-orang Yang yakin Kepada Allah Yang tawakal Tidak akan bisa Dimengerti Pertolongan Allah Datang Tidak akan bisa Dimengerti Kenapa Sudah janji Allah Waya rizukhu Min haithu Layah tasib Apa arti Layah tasib Artinya Akal ini Tidak mampu Mendeteksi Akal ini Tidak mampu Memprediksi Itu arti Min haithu Layah tasib Itu Mata Itu perlu dipikiran Itu perlu Perlu mah Yakin Kek Allah Tawakal Kek Allah Nga doa Terus Kek Allah Bebeja Kanubogana Itu kan Dikolak Bebeja Kanubogana Eh Mana Ditolak Kek Allah Mungdahar Tulimah Kejengrek Ngedahar Baygon Tulimah Tulimah Belaguk Lain Gitu Ayawain Usaha Tulimah 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 Bebeja Kuduga Saha Kalau Gitu Tulimah 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 Pelet Itu Memenang Halus Buktikan Tauhin Bener Lain minum Baygon Lain pesimis Gitu Laku Awewe Pesimis Tapi Mung Ngaji Mung Nauen Gitu kan Mung Usaha Tema Jalemah Anut Wawujung Pangeran Nut Boga Pangeran Maksud Ay Boga Pangeran Masih Yakin Usaha Tate Tah Gitu Ain Wallah Gitu Dian Dikoret Kusia 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 Baik Nyuhunkan Kasaha Kalo Nyuhunkan Gitu Kartos Alhamdulillah Sing Loba Nauen Senah Nga Doa Nya Iji Kudu Nga Jagokun Sa Allah Dua Kudu Loba Nga Doa Nga Doa Teh Otak Nak Ibadah Ibadah Uwuh Doaan Mah Ciga Jalemah Uwuh Otakan Gitu Kan Kumah Jadina Jalemah Uwuh Otakan Kosep Belis Tapi Uwuh Otakan Kurang Seenan Kurang Satripe Ya Otak Jum Polo Polo Gitu Kan Coba Bayangin Kurang Gitu Kan Gitu Gitu Otak Nanti Dina Doa Kabehan Nanti Otak Nanti Dina Doa Gitu Kan Pertolongan Allah Didinya Yang menang Hampura Allah Seminta Hampura Ke Allah Gitu Kan Seminta Allah Gitu 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 Allahu Alam Bis Allah Mudah-mudahan Kalimat Ini Manfaat Baik Yang Ngomongnya Maupun Bagi Yang Mendengarkannya Wa ilah Khadratin Nabi Salah Salam Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rabbana Fa'na Bima Al-Lambdana Rabbina Al-Limna versuchen Al-Fatiha 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 ciri Al-Fatiha Al-Fatiha Deephỷ Al-Fatiha budgeted Ak Cub그 Rabbi wafiqna wa wafiqum limadha.